Selamat malam Bapak Ibu Saudari Kembali lagi di channel Youtube Pilihan Link Di Baca Alkitab Setiap Hari Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat? Aduh puji Tuhan ya Semua sehat ya Saya juga puji Tuhan sehat Dan kita mau lanjutin Baca Alkitab kita ya Bapak Ibu ya Di Perjanjian Baru 1 Thessalonica Pasal 1 Sampai pasal 5 Pasal terakhir Di 1 Thessalonica Di Thessalonica ini Ada 1 Thessalonica Ada 2 Thessalonica Kita sekarang Baca yang 1 Thessalonica Besok kita yang 2 Thessalonica Sebelum kita Memulai Baca Kita mau berdoa dulu ya Bapak Ibu Tuhan Sebentar kami ingin membaca firmanmu Berikan kami Tuhan Berikan kami Tuhan Berikan kami pengertian Apa yang kami baca ini Tuhan Sehingga kami merema Pribadi lepas pribadi Terima kasih Tuhan Amin Salam Pasal 1 Salam Dari Paulus Silwanus Dan Timotius Kepada jemaat orang-orang Thessalonica Yang di dalam Allah Bapak Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus Kasih karunia Dan damai sejahtera Menyertai kamu Buah pemberitaan Paulus Kami selalu mengucap syukur Kepada Allah Karena kamu semua Dan Menyebut kamu Dalam doa kami Sebab kami selalu mengingat Pekerjaan imanmu Usaha kasihmu Dan ketekunan Pengharapanmu Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Di hadapan Allah Dan Bapak kita Dan kami tahu Hai sodara-sodara Yang dikasih Allah Bahwa Ia telah memilih kamu Sebab Injil yang kami beritakan Bukan disampaikan Kepada kamu Dengan kata-kata saja Tetapi juga Dengan kekuatan Oleh Rok Kudus Dan dengan Suatu kepastian Yang kokoh Memang kamu tahu Bagaimana kami Bekerja di dalam Bagaimana Kami bekerja Di antara kamu Oleh karena kamu Dan kamu telah Menjadi penurut kami Dan penurut Tuhan Dalam penindasan Yang berat Kamu telah menerima Firman itu Dengan sekecipta Yang dikerjakan Oleh Rok Kudus Sehingga kamu Telah menjadi teladan Untuk semua orang Yang percaya Di wilayah Makedonia dan Agaya Karena dari antara kamu Firman Tuhan Bergema Bukan hanya Di Makedonia Dan Agaya saja Tetapi Di semua tempat Telah tersiar Kabar tentang Imanmu Kepada Allah Sehingga kami Tidak usah mengatakan Apa-apa Tentang hal itu Sebab mereka sendiri Bercerita Tentang kami Bagaimana kami Kamu sambut Dan bagaimana Kamu berbalik Dari seberala Pada Allah Untuk melayani Allah yang hidup Dan yang benar Dan untuk Menantikan Kedatangan Allah Dan untuk Menantikan Kedatangan Anaknya Dari surga Yang telah Dibangkitkannya Dari antara Orang mati Yaitu Yesus Yang menyelamatkan Kita dari Murka Yang akan Datang Pasal 2 Pelayanan Paulus Di Thessalonika Kamu sendiri pun Memang tahu Saudara-saudara Bahwa Kedatangan kami Diantaramu Tidaklah sia-sia Tetapi Sungguh Kami sebelumnya Seperti Kamu tahu Telah Dianiaya Dan Dihina Di Filipi Namun Dengan Pertolongan Allah Kita Kami Beroleh Keberanian Untuk Memberitakan Injil Allah Kepada Kamu Dalam Perjuangan Yang Berat Sebab Penasihat Kami Tidak Lahir Dari Kesesatan Atau Dari Maksud Yang Tidak Murni Dan Juga Tidak Disertai Tipu Daya Sebaliknya Karena Allah Telah Menganggap Kami Layak Untuk Mempercayakan Injil Kepada Kami Karena Itulah Kami Berbicara Bukan Untuk Menyukakan Manusia Melainkan Untuk Menyukakan Allah Yang Menguji Hati Kita Karena Kami Tidak Pernah Bermulut Manis Hal Itu Kamu Ketahui Dan Tidak Pernah Mempunyai Maksud Loba Yang Tersembunyi Allah Adalah Saksi Juga Tidak Pernah Kami Mencari Pujian Dari Manusia Baik Dari Kamu Maupun Dari Orang Orang Lain Sekalipun Kami Dapat Berbuat Demikian Sebagai Rasul-rasul Kristus Tetapi Kami Berlakulah Ramah Diantara Kamu Sama Seperti Seorang Ibu Mengasuh Dan Merawati Anaknya Demikian Kami Dalam Kasih Sayang Yang Besar Akan Kamu Bukan Saja Relah Membagi Karena Kamu Telah Kami Kasihi Sebab Kamu Masih Ingat Saudara-saudara Akan Usaha Dan Jari Lelah Kami Sementara Kami Bekerja Siang Malam Supaya Jangan Menjadi Supaya Jangan Menjadi Beban Bagi Siapapun Juga Diantara Kamu Kami Memberitakan Injil Allah Kepada Kamu Kamu Adalah Saksi Demikian Juga Allah Betapa Saleh Adil Dan Tak Bercacatnya Kami Berlaku Diantara Kamu Yang Percaya Kamu Tahu Betapa Kami Seperti Bapak Terhadap Anak-anak Telah Menasihati Kamu Dan Menguatkan Hatimu Seorang Demi Seorang Dan Meminta Dengan Sangat Supaya Kamu Hidup Sesuai Dengan Ganda Allah Yang Memanggil Kamu Kedalam Kerajaan Dan Kemulia Suka Cita Atas Jemaat Dan Karena Itulah Kami Tidak Putus Putus Mengucap Syukur Juga Kepada Allah Sebab Kamu Telah Menerima Firman Allah Yang Kami Beritakan Itu Bukan Bukan Sebagai Perkataan Manusia Tetapi Dan Memang Sungguh Demikian Sebagai Firman Allah Yang Bekerja Juga Di Dalam Kamu Yang Percaya Sebab Kamu Saudara Saudara Telah Menjadi Penurut Jemaat Jemaat Allah Di Yodea Jemaat Jemaat Di Dalam Kristus Yesus Karena Kamu Juga Telah Menderita Dari Teman Teman Sebangsamu Segala Sesuatu Yang Mereka Derita Dari Orang Orang Yahudi Bahkan Orang Orang Yahudi Itu Telah Membunuh Tuhan Yesus Dan Para Nabi Dan Telah Menganiaya Kami Apa Yang Berkenan Kepada Allah Tidak Mereka Pedulikan Dan Semua Manusia Mereka Musuhi Karena Mereka Mau Menghalang Halangi Kami Memberitakan Firman Kepada Bangsa Bangsa Lain Untuk Keselamatan Mereka Demikian Mereka Terus Menerus Menambah Dosa Mereka Sampai Genap Jumlanya Dan Sekarang Murka Telah Menimpa Mereka Sepenuh Penuh Tetapi Kami Saudara-saudara Yang Seketika Terpisah Dari Kamu Jauh Di Mata Tetapi Tidak Jauh Di Hati Sungguh Dengan Rindu Yang Besar Telah Berusaha Untuk Datang Menjemuh Kamu Sebab Kami Telah Perniat Untuk Datang Kepada Kamu Aku Paulus Pengharapan Kami Atau Sukacita Kami Atau Mahkota Kemegahan Kami Di Hadapan Yesus Tuhan Kita Pada Waktu Kedatangannya Kalau Bukan Kamu Sungguh Kamulah Kemuliaan Kami Dan Sukacita Kami Pasal Tiga Kabar Baik Yang Dibawa Oleh Timotius Timotius Kami Tidak Dapat Tahan Lagi Karena Itu Kami Mengambil Keputusan Untuk Tinggal Seorang Diri Di Atena Lalu Kami Mengirim Timotius Saudara Yang Bekerja Dengan Kami Untuk Allah Dalam Pemberitaan Injal Kristus Untuk Menguatkan Hatimu Dan Menasihatkan Kamu Tentang Iman Supaya Jangan Ada Orang Yang Goyang Imannya Karena Khususahan Khususahan Ini Kamu Sendiri Tahu Bahwa Kita Ditentukan Untuk Itu Sebab Waktu Kami Bersama Sama Dengan Kamu Telah Kami Katakan Kepada Kamu Bahwa Kita Akan Mengalami Khususahan Dan Hal Itu Seperti Kamu Tahu Telah Terjadi Itulah Sebabnya Maka Aku Karena Tidak Dapat Tahan Lagi Telah Mengirim Dia Supaya Aku Tahu Tentang Iman Mu Karena Aku Khawatir Kalau Kamu Telah Dicobai Oleh Si Penggoda Dan Kalau Usaha Kami Menjadi Siasi Tetapi Sekarang Setelah Timotius Datang Kembali Dari Kabar Eh Dari Dari Kamu Dan Membawa Kabar Yang Menggembirakan Tentang Iman Dan Kasih Dan Bahwa Kamu Selalu Menaruh Kendangan Kendangan Yang Baik Dan Kami Dan Ingin Untuk Perjumpa Dengan Kami Seperti Kami Juga Ingin Untuk Perjumpa Dengan Kamu Maka Kami Juga Saudara-saudara Dalam Kesesakan Dan Kesukaran Kami Menjadi Terhibur Oleh Kamu Dan Oleh Iman Sekarang Kami Hidup Kembali Asal Saja Kamu Teguh Berdiri Di Dalam Tuhan Sebab Ucapan Syukur Apakah Yang Dapat Kami Persembahkan Kepada Allah Atas Segala Suka Cita Yang Kami Peroleh Karena Kamu Di Adapan Allah Kita Siang Malam Kami Berdoa Sungguh Sungguh Supaya Kita Bertemu Muka Dengan Muka Dan Menambahkan Apa Yang Masih Kurang Pada Iman Kiranya Dia Allah Dan Bapak Kita Dan Yesus Tuhan Kita Membukakan Kami Jalan Kepadamu Dan Kiranya Tuhan Menjadikan Kamu Bertambah Dan Berkelimpahan Dalam Kasih Seorang Terhadap Yang Lain Dan Terhadap Semua Orang Sama Seperti Kami Juga Mengasih Kamu Kiranya Dia Menguatkan Hatimu Supaya Tak Bercacat Dan Kudus Di Adapan Allah Dan Bapak Kita Pada Waktu Kedatangan Yesus Tuhan Kita Dengan Semua Orang Kudus Masa Empat Nasihat Supaya Hidup Kudus Akhirnya Saudara Kami Minta Dan Nasihatkan Kamu Dalam Tuhan Yesus Kamu Telah Mendengar Dari Kami Bagaimana Kamu Harus Hidup Supaya Berkenan Kepada Allah Hal Itu Memang Telah Kamu Turuti Tetapi Baiklah Kamu Melakukannya Lebih Bersungguh Sungguh Lagi Kamu Tahu Juga Petunjuk Petunjuk Mana Yang Telah Kami Berikan Kepadamu Atas Nama Tuhan Yesus Karena Inilah Gendak Allah Pengudusan Perempuan Menjadi Istrimu Sendiri Dan Hidup Di Dalam Pengudusan Dan Penghormatan Bukan Di Dalam Keinginan Hawa Napsu Seperti Yang Dibuat Oleh Orang Orang Yang Tidak Mengenal Allah Dan Supaya Dalam Hal Hal Ini Orang Jangan Memperlakukan Saudaranya Dengan Tidak Baik Atau Memperdayakannya Karena Tuhan Adalah Pembalas Dari Semuanya Ini Seperti Yang Telah Kami Katakan Dan Tegaskan Dahulu Kepadamu Allah Memanggil Kita Bukan Untuk Melakukan Apa Yang Jemar Melainkan Apa Yang Kudus Karena Itu Siapa Yang Menolak Ini Bukan Menolak Manusia Melainkan Menolak Allah Yang Telah Memberikan Juga Roh Kudus Kepada Kamu Tentang Kasih Persaudaraan Tidak Perlu Dituliskan Kepadamu Karena Kamu Sendiri Telah Belajar Kasih Mengasihi Dari Allah Hal Itu Kamu Lakukan Juga Terhadap Semua Saudara Di Seluruh Wilayah Makedonia Tetapi Kami Menasihati Kamu Saudara-saudara Supaya Kamu Lebih Bersungguh Lagi Melakukannya Dan Anggaplah Sebagai Suatu Kehormatan Untuk Hidup Tenang Untuk Mengurus Persoalan Persoalan Sendiri Dan Bekerja Dengan Tangan Seperti Yang Telah Kami Pesankan Kepadamu Sehingga Kamu Hidup Sebagai Orang-orang Yang Sopan Di Mata Orang Luar Dan Tidak Bergantung Pada Mereka Kedatangan Tuhan Selanjutnya Kami Tidak Mau Saudara-saudara Kamu Tidak Mengetahui Tentang Mereka Yang Meninggal Supaya Kamu Jangan Berduka Cita Seperti Orang-orang Lain Yang Tidak Mempunyai Pengharapan Karena Jika Kita Percaya Bahwa Yesus Telah Mati Dan Telah Bangkit Maka Kita Percaya Juga Bahwa Mereka Yang Telah Meninggal Dalam Yesus Akan Dikumpulkan Allah Bersana-sana Dengan Dia Ini Kami Katakan Kepadamu Dengan Firman Tuhan Kita Yang Hidup Yang Masih Tinggal Sampai Kedatangan Tuhan Sekali Kali Tidak Mendahului Mereka Yang Telah Meninggal Sebab Pada Waktu Tanda Diberi Yaitu Pada Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Surga Dan Mereka Yang Mati Dalam Kristus Akan Lebih Dahulu Bangkit Sesudah Itu Kita Yang Hidup Yang Masih Tinggal Akan Diangkat Bersama-sama Dengan Mereka Dalam Awan Menyongsong Tuhan Di Angkasa Demikian Kita Akan Selama-lamanya Bersama-sama Dengan Tuhan Karena Itu Hiburkanlah Seorang Akan Yang Lain Dengan Perkataan Perkataan Aman Dan Masak Saudara-saudara Tidak Perlu Dituliskan Kepadamu Karena Kamu Sendiri Tahu Benar-benar Bahwa Hari Tuhan Datang Seperti Pencuri Pada Malam Apabila Mereka Mengatakan Semuanya Damai Dan Aman Maka Tiba-tiba Mereka Ditimpa Oleh Kebinasaan Seperti Seorang Perempuan Yang Hamil Ditimpa Oleh Sakit Bersalin Mereka Pasti Tidak Akan Loput Tetapi Tiduri Karena Kamu Semua Adalah Anak-anak Terang Dan Anak-anak Siang Kita Bukanlah Orang-orang Malam Atau Orang-orang Kegelapan Sebab Itu Baiklah Jangan Kita Tidur Sebab Itu Baiklah Jangan Kita Tidur Seperti Orang-orang Lain Tetapi Berjaga-jaga Dan Sadar Sebentar Bapak Ibu Saya Minum dulu Ayat Tujuh Sebab Mereka Yang Tidur Tidur Waktu Malam Dan Mereka Yang Mabuk Mabuk Waktu Malam Tetapi Kita Yang Adalah Orang-orang Siang Baiklah Kita Sadar Berbaju Jirahkan Iman Dan Kasih Dan Berketopongkan Pengharapan Keselamatan Karena Allah Tidak Menetapkan Kita Untuk Ditimpa Murka Tetapi Untuk Berulai Keselamatan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Yang Sudah Mati Untuk Kita Supaya Entah Kita Berjaga Entah Kita Tidur Kita Hidup Bersama-sama Dengan Dia Karena Itu Nasihatilah Seorang Akan Yang Lain Dan Saling Membangun Kamu Seperti Yang Memang Kamu Lakukan Nasihat Nasihat Kami Minta Kepadamu Saudara-saudara Supaya Kamu Menghormati Mereka Yang Bekerja Keras Di Antara Kamu Yang Memimpin Kamu Dalam Tuhan Dan Yang Menegur Kamu Dan Supaya Kamu Sungguh-sungguh Menjunjung Mereka Dalam Kasih Karena Pekerjaan Mereka Hiduplah Selalu Dalam Damai Seorang Dengan Yang Lain Kami Juga Menasihati Kamu Saudara-saudara Tegurlah Mereka Yang Hidup Belak Mereka Yang Lemah Sabarlah Terhadap Semua Orang Perhatikan Supaya Jangan Ada Orang Yang Membalas Jahat Dengan Jahat Tetapi Usahakanlah Senantiasa Yang Baik Terhadap Kamu Masing-masing Dan Terhadap Semua Orang Busuk Kecitalah Senantiasa Tetaplah Berdoa Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Janganlah Padamkan Roh Dan Janganlah Anggap Rendah Nubuat Nubuat Ujilah Segala Sesuatu Dan Peganglah Yang Baik Jauhkanlah Dirimu Dari Segala Jenis Kejahatan Salam Semoga Alah Damai Sejahtera Menguduskan Kamu Seluruhnya Dan Semoga Rol Jiwa Dan Tubuhmu Terpelihara Sempurna Dengan Tak Bercacat Pada Kedatangan Yesus Kristus Tuhan Kita Ia Yang Memanggil Kamu Adalah Setia Ia Juga Menggenapinya Saudara Saudara Doakanlah Kami Sampaikanlah Salam Kami Kepada Semua Saudara Dengan Cium Yang Kudus Demi Nama Tuhan Aku Minta Dengan Sangat Kepadamu Supaya Surat Ini Dibacakan Kepada Semua Saudara Kasih Karunia Yesus Kristus Tuhan Kita Menyertai Kamu Amin Kita Tutup Dan Doa Ya Bapak Ibu Terima Kasih Tuhan Buat Firman Ampuni Kami Tuhan Apabila Kami Hidup Kami Belum Hidup Kudus Masih Hidup Di Dalam Kedagingan Hau Napsu Kami Tuhan Ampuni Kami Tuhan Sucikan Kuduskan Kami Tuhan Dengan Kuasa Daramu Tuhan Terima Kasih Tuhan Biarlah Tuhan Hidup Kami Semakin Berkemenangan Melawan Segala Hau Napsu Kedagingan Kami Yaitu Hidup Oleh Dosa Tuhan Terima Kasih Tuhan Haleluya Amin